Intro Hai semua assalamualaikum selamat datang di channel Aburnanas Di video kali ini aku lagi bikin pie susu yang aku panggang menggunakan teflon Seperti biasa pie susu ini bahan dan cara bikinnya cukup sederhana Karena disini kita tidak menggunakan oven Namun hasilnya tetap enak Kulit pie-nya renyah, garing dan ngepure banget Sedangkan fly-nya sangat lembut Kalau kita makan pie ini pasti ingin nambah lagi dan nambah lagi Kalau kalian ingin tahu bagaimana caranya aku buat Yuk langsung aja kita ke tutorialnya Intro Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih Yang pertama kita siapkan bahan-bahan sebagai berikut Dan silahkan di screenshot ya Nah sekarang kita bikin kulit pie-nya dulu ya Kita siapkan mangkuk Masukkan 150 gram tepung terigu Ini aku gunakan tepung terigu pro sedang 1 sendok makan gula halus Aduk-aduk sebentar Masukkan juga 80 gram margarin Lalu kita aduk-aduk menggunakan spatula hingga berbulir ya Lalu kita aduk-aduk menggunakan spatula hingga berbulir ya Nah setelah margarin dan tepungnya tercampur Dan berbulir seperti ini Lalu masukkan 1 butir kuning telur Aduk-aduk lagi sebentar Selanjutnya Ini aku akan aduk menggunakan tangan Hingga adonan ini nanti bisa dipulung atau bisa dibentuk Nguleninnya kita gak perlu lama-lama Setelah adonan menyatu dan sudah bisa dibentuk seperti ini Lalu kita sudahi nguleninnya Kemudian kita siapkan teflon Ini aku gunakan teflon dengan diameter 22 cm Olesi tipis-tipis dengan margarin Lalu kita letakkan adonannya ke teflon Sambil ditekan-tekan Supaya adonannya merata dan ketebarannya sama Setelah selesai dibentuk Lalu kita tusuk-tusuk menggunakan garpu Seperti ini Tujuannya supaya saat kita panggang nanti Kulit painnya ini tidak menggelembung Setelah selesai Ini kulit painnya sudah siap kita panggang Untuk memanggangnya seperti biasa Aku akan tumpuk dua tungku seperti ini Lalu aku alasi dengan sarangan pengukus Dan kita letakkan teflon di atasnya Lalu kita tutup Dan nyalakan apinya Kita panggang menggunakan api kecil Kurang lebih sekitar 15 menit ya Ini aku perlihatkan apinya Nah sambil menunggu kulit painnya setengah matang Kita bikin flanya dulu Kita siapkan mangkuk Masukkan 2 butir kuning telur Masukkan juga 2 saset susu kental manis Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Dan 1 bungkus vanili bubuk Lalu ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata Nah setelah tercampur rata Lalu kita masukkan 100 ml air putih Kita aduk-aduk kembali Nah setelah semuanya tercampur rata Lalu ini aku akan saring Untuk memastikan tidak ada yang bergerindil Dan supaya flanya nanti lembut Setelah kulit painnya setengah matang Lalu kita buka Dan tuangkan flanya yang sudah kita buat tadi Lalu tutup kembali Dan ini kita panggang hingga flanya nanti set atau matang Nah bila ada uap air yang dikhawatirkan menetes Kita bisa lap dengan kar bersih ya Lalu kita tutupkan kembali Setelah terlihat flanya mengering atau set Tandanya pain susunya sudah matang Setelah agak dingin Lalu kita keluarkan dari telefon Aduh maaf ya Karena aku tadi kurang sabar nunggu dingin Jadi ada kulit painnya yang retak Sebaiknya teman-teman tunggu dingin dulu ya Biar lebih mudah dikeluarin dari telefon Nah ini kulit painnya benar-benar garing Renyah Ngepure banget Sama seperti kalau kita panggang dengan oven Kita coba iris Sedangkan flanya ini benar-benar lembut Manisnya juga pas Enak banget Ini sangat cocok sekali buat camilan saat nonton TV ya Sangat mudah sekali kan cara buatnya Hanya dengan teflon kita sudah bisa buat pain susu yang sangat enak Tuh kan bawahnya juga sangat renyah Dan sama sekali gak gosong Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba ya Semoga berhasil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh